Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Zuhrawati dari Fakultas Sains dan Teknologi Uwin Adadini Banda Aceh disini saya akan mereview suatu jurnal yang berkaitan dengan keaneka ragaman plankton pada suatu daerah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biologi laut jurnal yang akan saya review ialah keaneka ragaman plankton pada suatu perairan, pada suatu wilayah perairan, waduk cengklik Boyolali, Jawa Tengah oleh Evi Roziati kemudian Danik Hayu dan Nur Dewi Setiawati penelitian yang dilakukan pada wilayah perairan, waduk cengklik Boyolali masih sangat sedikit sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keaneka ragaman plankton yang terdapat pada wilayah perairan, waduk cengklik Boyolali, Jawa Tengah metode yang digunakan untuk pengambilan sampel ialah menggunakan metode purpose random sampling yaitu pengambilan yaitu pengambilan plankton secara acak agar didapatkan sampel yang sesuai dengan yang sudah ditargetkan kemudian pengambilan sampel ini dilakukan pada dilakukan pada tepi pada tepi waduk pada tepi waduk bagian utama dan juga dilakukan pada bagian tengah waduk dengan menggunakan perahu pengambilan sampel ini dilakukan pada pagi hari dan juga pada siang hari agar mendapatkan keragaman plankton yang diinginkan yaitu fitoplankton dan zooplankton sampel yang sudah diambil kemudian diamati pada laboratorium FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta dan didapatkan hasil berupa pada wilayah perairan waduk Cengklik Boyolali Jawa Tengah didominasi oleh zooplankton dari film dari film rotifera dan film sarcomastigospora yang memiliki ukuran berkisar antara 3,3 sampai dengan 3,35 dan juga didominasi oleh fitoplankton yang berkisar antara fitoplankton yang didominasi oleh fitoplankton dari devisi bacilariopita yang berkisar antara min 2,43 sampai dengan min 3,8 keaneka ragaman plankton yang didapatkan pada perairan wilayah perairan waduk cengklik ini tidak stabil dikarenakan terjadinya pencemaran air pada wilayah waduk cengklik ini sangat berat sehingga keaneka ragaman dari plankton keaneka ragaman dari plankton ini mempengaruhi dan mempengaruhi dan mengidentifikasikan kualitas dari perairan tersebut jadi semakin sedikit plankton yang ditemukan pada suatu wilayah tersebut maka menandakan bahwa perairan pada wilayah tersebut sudah tercemar demikian review jurnal keaneka ragaman plankton pada wilayah perairan waduk cengklik jawa tengah doyolali saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati